Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja jadi saya dapat postingan nih ya Ini saya mau jelasin dikit saya gak mau bahas berita Tapi disini bisa membuat kita berpikir ya Seperti apa SEC itu ya bukan SECnya ya Seperti apa Gary Gensler ini ya Ini lagi rame dan di Twitter tentunya Dan saya merasa wah kok mainnya gini ya Tapi seperti biasa ya kita update market dulu teman-teman Nah untuk semuanya anjlok teman-teman ya Ya ini semua berawal dari SEC ya menurut saya ya Bukan SEC sih yang salah bukan lembaganya ya Saya gak mengatakan ini salah juga tetapi ya aturannya kok baru pecah sekarang ya Ketika Gary Gensler ini ada ya Karena setau saya Gary Gensler ini juga ya ketua dari SEC ini dia belum lama juga teman-teman ya Dan ya inilah ya yang terjadi ketika salah pilih orang ya Menurut saya sih gitu ya Gak tau menurut kalian boleh deh kalian drop komen Kalian mungkin masih ingat teman-teman video yang saya publis kemarin Eh tapi sebelumnya kita cek market dulu nih ya Bitcoin masih 26 Yang lain merah semua teman-teman ya Merah semua Merah asli merah semua Dan penurunannya lucu teman-teman ya Kalau kalian lihat nih Penurunannya ini gak ada yang tangga ya Ada beberapa sih tangga Tapi tiba-tiba anjlok aja gitu teman-teman ya Ini dalam harian Wow ngeri 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 Oke Ada petunjuk ya Saya merasa sih ini memang disetting ya Kenapa saya bilang selalu percaya kayaknya ini politik deh Ini kan postingan dari Gensler kemarin ya Berita dari Gensler kemarin dia mengatakan Mereka gak butuh kripto yang lebih ya Di saat ini katanya seperti itu Padahal ya CBD sih aman-aman saja Sebenarnya dia gak boleh bilang Mata uang digitalnya Kriptokoransinya Yang dia bilang itu Spesifik gitu loh Yang kamu gak suka ya Yang gak butuh apa Gak butuh bitcoin Gak butuh solana Cardano atau apa gitu loh Jangan bilang kripto Soalnya apa teman-teman Ada CBDC gitu loh Kalau ada CBDC ya kamu Otomatis Menyamaratakan dong ya Jadi kamu pukul rata Nah Kelihatan sekali Saya awalnya melihat Wah ini jangan-jangan ada dendam pribadi nih Dengan CZ Atau dengan Binan Atau dengan kripto Ternyata bener teman-teman ya Ini ada postingan ya Ini lucu banget ya Ini langsung dari WooBlockchain Dan datanya ada Nanti saya akan bahas Jadi disini Dari datanya Sumber datanya dari CNBC Ya bukan kaleng-kaleng Jadi Pengacara Binan mengatakan ya Bahwa Ketua SEC Gary Gensler Ya Orang ini nih ya Gary Gensler ini Menawarkan untuk menjadi penasihat Binan Pada beberapa Maret 2019 Jadi Waktu itu Jadi dia pernah menawarkan diri Boleh gak saya jadi Apa namanya Boleh gak saya jadi penasehat Binan ya Tapi ditolak teman-teman ya Jadi Dia menawarkan diri menjadi penasehat Binan Pada beberapa Maret 2019 Ketika dia mengajar di MIT Ya Dia mengatakan Boleh gak saya jadi penasehat Nah ini menjadi ketua SEC pada tahun 2021 Jadi Dia 2019 Melamar kerja ya Kasarnya gitu Melamar kerja ke Binan Gak keterima ya Dan 2021 Dia diterima di SEC Ya kira-kira gitu Makanya kayaknya dia punya dendam Pribadi nih sama Binan ya Nah ini Pengacara Binan mengatakan Mereka telah meminta penolakannya Dari segala tindakan terkait perusahaan SEC menjawab bahwa Ketua sangat memahami Dan sepenuhnya mematuhi kewajiban etisnya Termasuk kewajiban penolakan apapun Jadi ini konyol sekali menurut saya Dan ini berita kalau saya gak salah Sudah diangkat di CNBC ya Internasional tentunya Nah jadi ini ya Diangkat langsung di CNBC ini teman-teman Pengacara Binan Menuduh ketua SEC Gensler Menawarkan Untuk menjadi penasehat perusahaan kripto Pada tahun 2019 Jadi keliatan sekali ya Gensler ini kayaknya punya dendam pribadi Dengan Binan Awalnya akhirnya Jadi benci dia sama kripto Karena pernah ditolak Kalau berita-berita seperti ini teman-teman Kalian bantu retweet ya Untuk di twitter ya Bantu share video-video ini Supaya Siapa tahu orang-orang makin tahu Oh ternyata ini Gensler gini orangnya ya Jangan main gini lah Main tuh gak gini bos Jadi ketua SEC Gary Gensler Yang berada di tengah-tengah tindakan keras Terhadap perusahaan kripto Menawarkan untuk menjadi penasehat perusahaan Induk Binan Pada tahun 2019 Menurut pengacara Binan Dan pendiri Chang Peng Sao Berarti ini diklarifikasi oleh CZ juga Sama pengacara Binan Iya bener ya Kira-kira gitu Dokumen yang diajukan oleh SEC pada hari Rabu Menunjukkan bahwa pengacara dari Gibson Dunn Dan Latam & Watkins Dua firma hukum Binan Menuduh bahwa Gensler menawarkan untuk menjadi penasehat Pertukaran kripto Dalam beberapa percakapan Di bulan Maret 2019 Dengan eksekutif Binan dan Zhao Oke ya Dan akhirnya bertemu Zhao di Jepang Untuk makan siang akhir bulan itu Klaim pengarsipan Jadi ceritanya gitu Sudah sempat makan siang Sudah sempat lunch bareng Mau melamar Boleh enggak bro Akhirnya ditolak Dan pada saat itu Gensler sedang Mengajar di sekolah manajemen Sloan Apa ini Massachusetts Institute of Technology Ya bener ya Massachusetts Massachusetts Institute of Technology Atau MIT Dia ditunjuk sebagai kepala SEC Pada tahun 2021 Oleh Presiden Biden Dan selama setahun terakhir Telah menyatukan keras pada kripto Pada industri kripto Menggugat banyak perusahaan Karena diduga menjual sekuritas Yang tidak terdaftar Jadi memang dendam pribadi Ditolak akhirnya Ya begini ya Mudah-mudahan kalian jangan sampai Begini ya teman-teman ya Awal pekan ini SEC mengajukan 13 dakwaan terhadap Binance dan Zao Terhadap Binance Dan CEO nya Binance Menduduk perusahaan gagal Pendaftar sebagai Berusaha dan broker Dealer Mencampur dana secara Tidak benar Dan tidak memiliki kontrol Internal yang kritis Atas bisnisnya Intinya ya Mereka Binance ini memasukin Aset ke sana ya Padahal ini aset-aset Aset-aset yang bukan sekuritas ya Ya benar ya Aset-aset sekuritas Dimasukin ke situ ya Apa namanya Klaimnya seperti itu Dan beberapa juga Yang mereka mengatakan Penggunaan dana Dan dana sabal ya Dan lain-lain Padahal sudah jelas sekali Binance selalu Melaporkan POR ya Kira-kira gitu Dan pengguna Tidak komplain kok Kalian aja yang sibuk SEC ini aja yang sibuk Oke Dalam pengajuan terbaru Pengacara Gibson dan Latam Mengatakan Bahwa Zhao terus berhubungan Dengan gangster setelah pertemuan Bulan Maret Dan atas permintaan ketua SEC Di masa depan Zhao duduk untuk Wawancara dengan gangster Sebagai bagian dari Kursus kriptokuransi Yang dia ajarkan di MIT Oke Oke SEC pada hari Selasa Menggabarkan Zhao Yang dilaporkan tinggal di Uni Emirat Arab ini ya Sebagai warga negara asing Dengan kecenderungan Geografis yang sulit dipahami Pengacara Zhao sekarang Mengatakan bahwa saya Mengerti bahwa Gensler nyaman melayani Berbagai penasihat formal ya Tapi apapun itu teman-teman Ini jelas Tidak patut dicontoh ya Dan ya untung lah ya Saya sempat khawatir Untuk market ya Tapi untung lah Saya dapat berita ini Jadi Agak sedikit legah ya Ternyata ya Memang ini Politik Dan dendam ya Menurut saya loh ya Kalau menurut kalian Seperti apa Boleh deh kalian Drop komen ya Kira-kira sampai disini teman-teman Semoga ini bermanfaat Semoga sehat Dan sukses terus Buat kalian semuanya Terima kasih telah menonton